Hai guys kembali lagi di channel Pura Pura Tau Fisika Oke di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi ilmuwan fisika yaitu Archimedes Sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe ya Yuk kita langsung ke videonya Belumnya kalian pernah dengar hukum ini enggak? Suatu benda jika dicilupkan ke dalam fluida sebagian ataupun seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya Nah saat belajar fisika kalian pasti pernah dengar nama Archimedes Kalau saya sebut nama ini hampir semua orang bilang pernah dengar namanya Meskipun begitu masih banyak juga yang enggak yakin yaitu siapa dan apa kontribusinya dalam dunia ilmu pengetahuan Padahal nih ya menurut saya Archimedes ini adalah salah satu orang paling jenius yang pernah hidup Galileo aja menyebut bahwa Archimedes ini adalah superhuman Emang kenapa sih Archimedes bisa dibilang hebat? Apa aja kontribusi Archimedes yang membuat dia layak disebut sebagai orang paling jenius yang pernah hidup? Jadi guys Archimedes ini lahir di pelabuhan Siracusa, Sicilia di daerah Italia pada tahun 287 sebelum masehi Meskipun itu keliatannya tua banget lebih dari 2300 tahun yang lalu Tapi dia itu termasuk anak muda di peradaban Yunani kuno loh Nah pada waktu itu Raja Hiro II Raja Siracusa menyuruh seorang tukang emas untuk membuatkannya mahkota dari emas milik sang raja Selang beberapa waktu tukang emas kembali dengan mahkota yang di request raja Tapi bukannya seneng Raja Hiro malah menduga dia ditipu oleh tukang emas yang membuat mahkotanya Kota yang terbuat dari emas itu seharusnya berat Tapi Raja Hiro merasa bahwa mahkota ini lebih ringan daripada emas biasanya Dia menduga bahwa si tukang emas telah mengambil sebagian emas yang dia berikan Kemudian mencampurnya dengan bahan lain sehingga berat mahkota berkurang Raja Hiro pun meminta Archimedes untuk melakukan investigasi Pertanyaannya begini Bagaimana cara mengetahui apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni atau campuran? Kira-kira bagaimana ya teman-teman? Jadi berhari-hari Archimedes berpikir keras Dia tidak tahu cara membuktikan kecurangan dari pandai emas tersebut Pada waktu itu belum ada alat elektronik yang dapat mendeteksi apakah sebuah bunda tersebut terbuat dari emas murni atau emas campuran Kemudian Archimedes juga dilarang untuk melelehkan emas tersebut Nah dengan berbagai percobaan serta hitungan yang dilakukan terkait dengan luas volume dan permukaan alas pada mahkota tersebut Membuat Archimedes lelah dan Archimedes pun menjadi galau Oke lanjut Saat Archimedes galau dia mencuburkan dirinya ke dalam bak mandi yang penuh dengan air Saat Archimedes berendam dalam bak mandi dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya Archimedes kemudian menyadari bahwa hal ini dapat digunakan untuk menghitung volume isi dari mahkota tersebut Dengan membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan ke rapatan dan jenis mahkota dapat diperoleh Nah berat jenis mahkota akan lebih rendah daripada berat jenis emas murni apabila pembuat mahkota tersebut berlaku corang Dan menambahkan perak maupun logam dengan berat jenis lebih rendah maka berat jenis mahkotanya akan lebih rendah Nah karena terlalu bergembira dengan penemuannya Archimedes kemudian turun ke jalan tanpa menggunakan pakaian sambil berteriak Eureka, Eureka yang artinya aku menemukannya, aku menemukannya Oke lanjut guys Kemudian Archimedes mengabarkan peneman ini kepada Raja Hero Kemudian mereka mengecek Setelah dicek ternyata volume mahkota lebih besar dibanding volume emas Jadi kesimpulannya mahkota tersebut dibuat dari emas campuran Dari tadi kita udah ngomongin tentang masa jenis Tapi kok kalau kita baca lagi hukum Archimedes keliatannya sama sekali gak menyinggung tentang masa jenis Terus hubungannya dimana? Nah coba kita baca lagi Suatu benda jika dicelupkan ke dalam fluida sebagian ataupun seluruhnya Akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkannya Air itu adalah salah satu contoh fluida ketika Archimedes masuk ke dalam bak mandi yang berisi air Ada air yang dipindahkan oleh badan Archimedes tersebut Air yang dipindahkan ini memiliki berat Nah itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkannya Jadi teman-teman kalau kita tuliskan hukum tersebut dalam persamaan matematika Hasilnya akan begini Gaya angkat sama dengan berat fluida yang dipindahkan Atau FA sama dengan W fluida yang dipindahkan Gaya angkat atau FA itu bisa juga disebut sebagai gaya angkat Archimedes atau Boolean Forge Berhubung berat atau W dapat diperoleh dari masa dikali gravitasi Rumusnya menjadi begini FA sama dengan M fluida yang dipindahkan dikali G Dan karena masa jenis itu adalah masa dibagi volume Berarti masa bisa dicari dengan mengalihkan antara masa jenis dengan volume fluida yang dipindahkan Sehingga menjadi FA sama dengan roh fluida dikali G dikali V fluida yang dipindahkan Oke teman-teman agar lebih simpel biasanya ditulis gini aja sih FA sama dengan roh C dikali G dikali VD Dengan roh C itu masa jenis fluida dan VD adalah volume atau volume yang dipindahkan Nah bagaimana sih Archimedes mengetahui atau bagaimana prinsip ini digunakan untuk menemukan hukum Archimedes Oke contoh pada gaya apungnya Nah bayangkan ketika sebuah batu di udara misalnya beratnya adalah 10 Newton Kemudian ketika dia dicelupkan ke dalam air beratnya ketika ditimbang tinggal 7 Newton Artinya apa? Artinya pada batu ini terdapat gaya apung dari air terhadap batu sebesar 3 Newton Nah ketika batu ini dimasukkan ke dalam air maka batu ini memindahkan sejumlah air ke wadah yang kedua Nah ketika air yang di wadah kedua ini ditimbang beratnya maka beratnya adalah sama yaitu 3 Newton Nah dari sini berlaku yang namanya hukum Archimedes Jadi gaya apung yang dialami batu sama dengan berat zat cair yang tumpah karena dicelupkan batu itu tadi Oke teman-teman sekian penjelasan tentang hukum dan rumus Archimedes ditemukan Untuk mensupport channel ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video pura-pura atau fisikal lainnya Bye-bye Terima kasih